Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hidayat Hendrik Sertiawan NPM 1991-1009 Dari kelas Q Semester 3 Matakuliah Berlaku Organisasi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Di sini Saya akan mempresentasikan Materi mengenai Leadership atau kepemimpinan Sebelum itu Di slide yang selanjutnya Dapat kita lihat Topik pembahasan yang akan saya Sampaikan nantinya Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan Kedua, teori dalam kepemimpinan Tiga, fungsi dari kepemimpinan Empat, tujuan dari kepemimpinan Lima, sifat pemimpin Dan yang keenam, macam-macam gaya kepemimpinan Untuk materi pengertian kepemimpinan Sebelum itu Apa sih kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apakah dia harus menjadi sosok manusia yang ditakuti banyak orang? Atau memberikan kesan bahwa dia adalah pelawan super? Namun, tidak semudah itu menjadi pemimpin Bahkan, kepemimpinan punya seni dan caranya sendiri Anda mungkin bisa menyuruh-nyuruh orang Tetapi, itu tidak lantas menjadikan Anda pemimpin yang baik Untuk itu, mari kita simak bersama-sama Berbagai macam pengertian dan hal-hal penting lainnya Terkait seni pemimpinan Yang pertama, umum Pengertian kepemimpinan secara umum adalah Sebuah kemampuan yang terdapat dalam diri seorang Untuk bisa mempengaruhi orang lain Atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan Pengertian yang selanjutnya Dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah Kepemimpinan adalah orang yang memimpin Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan Untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak Pengertian kepemimpinan menurut para ahli Yang pertama, menurut Stoner Menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses Dalam mengarahkan atau mempengaruhi Kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok Demi mencapai tujuan tertentu Kedua, menurut Wahjo Sumigjo Kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang Dan mencakup sifat-sifat Seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin Bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang Saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu Dalam mempengaruhi orang lain Khususnya bawahannya Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir Sesuai dengan arahan tertentu Supaya tujuan dapat dicapai dengan mudah Dan yang terakhir, menurut Hem Hill dan Kuhns Kepemimpinan adalah perilaku individu Ketika memimpin aktivitas dalam sekelompok atau organisasi Untuk mencapai tujuan bersama atau share goal Dari slide yang pertama ini Ada berbagai macam definisi kepemimpinan Tetapi, secara umum Semuanya merujuk pada tindakan Untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang Selanjutnya Slide Yaitu teori kepemimpinan Yang pertama Teori karakter Teori karakter merupakan sebuah teori Yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu Yang mampu menyukseskan kepemimpinan Contohnya Seperti karakter fisik Inteligensi Ketegasan dan sebagainya Teori ini dipercaya oleh banyak orang Tetapi, tak jarang dihampiri kritik Salah satunya terkait karakteristik fisik Dalam teori karakter Fisik yang terlihat Tegap dan kuat Dianggap sebagai karakter pemimpin terbaik Yang kedua Teori perilaku Dalam teori perilaku Dijelaskan mengenai beberapa Perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin Perilaku tersebut terbagi menjadi dua Yang pertama adalah Job Center Dan yang kedua adalah Employee Center Job Center adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan Sementara itu Employee Center Berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek Yang ketiga Teori kepemimpinan situasional Dalam teori ini Dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard Ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan Maka dari itu Pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan Namun yang jelas Kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pemimpin saja Tetapi juga para bawahannya Yang slide selanjutnya yaitu Fungsi kepemimpinan Yang pertama Fungsi instruktif Fungsi konsulatif Fungsi partisipasi Fungsi delegasi Fungsi pengendalian Untuk penjelasannya Fungsi instruktif Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya Fungsi konsulatif Sifatnya dua arah Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama Fungsi partisipasi Pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya Sehingga mereka juga berpartisipasi dan berinisiatif dalam satu proyek Fungsi delegasi Pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut Fungsi pengendalian Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas Demi mencapai tujuan dan tidak keluar jalur Slit selanjutnya Tujuan kepemimpinan Apa tujuan dari kepemimpinan di sebuah bawahan atau organisasi Berikut tujuan-tujuan yang harus dipahami untuk menukseskan dalam proses kepemimpinan Yang pertama Mencapai tujuan Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok Supaya tujuan dapat tercapai Tanpa adanya satu pun pihak yang berjiwa pemimpin Tujuan sulit untuk dicapai Karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan Yang kedua Memotivasi orang lain Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain Agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan Kemampuannya Bila tidak ada sosok pemimpin Banyak orang yang akan mengalami demotivasi Karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu Teori selanjutnya yaitu sifat pemimpin Nah Dalam sifat pemimpin Ada beberapa sifat yang mampu menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang baik Apasajakah sifat-sifat tersebut? Ini dia Yang pertama Punya pendirian Sebagai seorang pemimpin Anda wajib untuk punya pendirian yang tegung Pendirian kuat tidak akan membuat Anda muda goyah Dan juga membuat Anda konsisten dalam menjalankan sesuatu Yang kedua Proaktif Pemimpin harus proaktif Pemimpin tidak boleh fasif Karena apabila seorang pemimpin bersifat pasif Tujuan tidak akan kunjung tercapai Bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya Yang ketiga Jujur Kejujuran Yang kelima Terbuka terhadap pendapat Seseorang boleh menjadi cerdas Tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka Terhadap ilmu dan juga pendapat baru Seorang pemimpin Wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri Apabila seorang pemimpin menutup diri dari pendapat atau wawasan Mereka tidak akan dapat menjadi orang lebih baik Dan juga membuat tujuan tak kunjung tercapai Yang keenam Tidak mudah iri Pada dasarnya Pemimpin memang seseorang lebih unggul daripada bawahan Namun Bukan berarti pemimpin iri Apabila bawahannya unggul Dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik Yang ketujuh Visioner Tentu kita tahu bahwa Seorang pemimpin yang baik Tak mungkin bisa meramah Tetapi setidaknya mereka punya kemampuan analisis kuat Dan bisa merencanakan berbagai hal Serta membuat perkiraan tentang apa yang terjadi Berdasarkan data-data yang ada Yang kedelapan Sabar Akan ada banyak cobaan yang didapat oleh seorang pemimpin Kunci dari hal ini tentu adalah kesabar yang besar Tanpa adanya kesabaran Bagaimana mungkin pemimpin bisa menuliskan suatu masalah Baiklah slide selanjutnya Yaitu Gaya kepemimpinan Dapat dilihat di slide ini Macam-macam gaya kepemimpinan Yang pertama yaitu Otokratis Birokrasi Partisipatif Dan delegatif Untuk Gaya Otokratis Pemimpin dengan kepemimpinan otokratis merupakan Pemimpin yang dominan Dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil Sedangkan Kepemimpinan birokrasi Biasanya diterapkan dalam kantor pemerintahan Atau perusahaan besar Yang sudah memiliki budaya kuat Mengakar sejak lama Gaya kepemimpinan ini Mengatur berbagai macam hal secara sistematis Kepemimpinan partisipatif Gaya kepemimpinannya satu ini Memberikan ruang bagi bawahan Untuk berpartisipasi Lebih Dalam pembuatan sebuah keputusan Pendapat bawahan Didengarkan tentu Bila memberikan pendangan baru Dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Yang terakhir Kepemimpinan delegatif Pada gaya kepemimpinan delegatif ini Para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin Bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal Sesuai dengan keyakinan mereka Dan mampu mengambil keputusan sendiri Itulah tadi Berbagai macam mengenai Leadership atau kepemimpinan Kepemimpinan yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Wabilahi topik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh